Tubuh Lentera Naga menyala dalam aneka warna diiringi suara musik yang megah menunjukkan kewibawaan layaknya seorang raja. Bersinar dengan cahaya beraneka warna, seluruh tubuh naga berkilau warna emas. Instalasi naga ini memiliki ketinggian 22 meter atau sekitar 7 lantai. Lampu utama Festival Lentera Taiwan 2024 adalah naga datang ke Taiwan. Festival Lentera Taiwan akan berlangsung di kawaan THSR Tainan dengan area seluas 42 hektare. Selain lampu utama, ada hampir 300 karya dipamerkan. Salah satunya adalah instalasi besar yang dibuat dari banyak batang kayu yang menjadi pusat perhatian dan yang paling menonjol di antara semua instalasi lampu. Tim kreatif mengungkapkan ide dibaliknya, instalasi ini dinamai aliran waktu di saluran cahaya. Instalasi ini mengintegrasikan material alami dengan lampu serta bentuk oval seperti mata yang menatap ke langit sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan petani. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berjalan ke samping, Anda akan melihat Lentera yang didesain menyerupai Dewi Matsu. Dewi Matsu yang welas asi melindungi di kedua sisi, berdoa untuk keberuntungan dan kesejahteraan di tahun yang akan datang. Semua karya di area THSR membuat tempat itu menjadi sangat berwarna-warni. Pengunjung yang datang lebih awal dapat menikmati dan semuanya terpesona dan mereka juga sangat menantikan penampilan sempurna pada malam festival Lentera. Selain di area THSR, perhelatan festival Lentera di Tainan juga dilangsungkan di kawasan Anping yang ternyata telah dimulai terlebih dahulu, yakni tanggal 3 Februari 2024. Pengunjung yang menikmati nuansa Lentera yang cukup banyak, mereka mengelilingi patung Dewi Matsu berjalan di antara lampu di sekitarnya. 30 karya lampu seni membuat seluruh sungai menjadi berwarna-warni apalagi diramaikan dengan pertunjukan di langit malam. Di samping itu masih ada pertunjukan spetakuler 500 drone menambah nilai khusus bagi pelaksanaan festival Lentera di kawasan Anping. Setelah 16 tahun, festival Lentera Taiwan kembali digelar di Tainan. Dan tahun ini juga bertepatan dengan peringatan 400 pembangunan kota Tainan. Kota Tainan adalah kota yang berdiri dengan memanfaatkan perpaduan antara baru dengan lama. Kota Tainan telah berhias diri untuk menyambut event besar ini. Pelabuhan Yueqing di Yensui juga sama gemerlapnya dengan keanggunan dan kebijaksanaan kota tua membuat penampilan yang sangat menawan.